Halo semua, saya Faisa Marsalindia, disini saya akan menjelaskan seberapa pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Dimana 56% warga Indonesia berpotensi sakit gigi, sedangkan 90% diantaranya akibat gigi berlubang. Sesuai menurut riset kesehatan dasar pada tahun 2018 yang menyebutkan bahwa potensi terbesar masalah gigi di Indonesia adalah gigi sakit, berlubang, serta rusak. Dengan persentase 45,3%, sedangkan produk Indonesia sendiri rata-rata kehilangan sebelah giginya di usia 65 tahun. Menurut WHO, secara global diperkirakan sebejak 2 miliar orang mengalami karyas gigi permanen dan 520 juta orang mengalami gigi kompong. Situasi kesehatan gigi dan mulut di Indonesia menunjukkan prevalensi dari 57% penduduk bermasalah khas gilut, baru 10,2% terlayani. 17,4% memiliki DMFT lebih dari 3, dan 93% anak usia dini mengalami gigi berlubang. Target dari Kemenkes RI sendiri adalah rata-rata karyas maksimal adalah 1, rata-rata OHIS adalah 1,2, serta angka PTI adalah 50%. Tentunya mencegah lebih baik. Oleh karena itu, kami tim Pandanwangi Universitas PGRI Semarang mempersembahkan Pandanwangi Mautbox Probiotik Obat Kumur Herbal Solusi Mencegah Karang Gigi dan Bau Mulut. Terima kasih telah menonton!